Oke kita berkeliling area sambil mencari musola itu kita sudah sampai di Gurau Baturaden nah ini area parkirnya ya masuk Oke kita akan menuju ke sana itu ke sana mana loketnya lewatnya sini pintu masuknya foto sini belum guratan watu gurau baturaden gurau guratan watu baturaden lewat sini ya guys ketentuan Oh ini di laram membawa makanan membawa apa penghujung membeli voucher nah Wow kelihatan dari sini ada camping ground sungai hop lihat dulu areanya Oke kita sudah sampai di jembatan nih ada jembatan ada camping ground sana pemandangannya bagus ya Oke kita akan explore Gurau Baturaden di bawahnya ada aliran sungai jernih banget Oh ada basipu buat duduk santai Oh ini sudah sarananya sudah di perlengkap sepertinya ada yang musola Oh ini sudah diperlengkap sepertinya di bawahnya ada aliran sungai Oke kita jalan-jalan banyak yang datang udah tuh lihat dulu pemandangannya tuh banyak yang mengabadikan foto video disini tempatnya cukup adem dan sejuk ada musola adab apalagi ini ini kifo cereng ya ini waktunya oke 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 sudah jalan-jalan dulu banyak pengunjungnya mudah-mudahan ada camping berapaan ya tuh ada tempat makannya kita mau ke sebelah mana sebelah kiri dulu sana tuh, bagus tuh mana oke ya naik sini naik sini naik sana terus muter sana tuh tadi lewat bebe jembatan sini ada camping kamu lewat mana kok tuh kemendangan areanya cukup adem dan asri ya banyak camping pun oke kita duduk aja dulu disinilah oke kita bedang sedang ada di gurau baturaden itu ada suruh kecil awas jatuh airnya jernih kedalaman 2,5 meter kalau mau renang ya boleh renang gak boleh boleh menikmati menikmati nah kamu oke awalnya adem secepat saya turun 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 tuh kalau mau main air seger banget ini areanya ya rame mau turun tasnya di atas bapak oke airnya ternih banget itu ada ikannya tuh ada ikannya oke kita akan musholat dulu ini tempat makannya disini oke kita berkeliling area sambil mencari musholat tuh kebelahan sana kebelahan musholat iyo tuh seger banget nah kita nyampe sekitar jam berapa tadi jam setengah satu kita sholat dulu ini ada musholat disini nah jadi fasilitasnya lengkap tadi ada ulama makan dan musholat nah tempatnya asik cocok buat ngadem tuh ada ikannya tuh iyo ada ikannya voucher perahu emang ada perahu tewa pelampung mana tuh belum nanti berarti main disini benenabot iya oh betul-betul disini top dalam ini tuh secuk pengatauan nih kenapa ini coba kita putar-putar dulu belakang bagian sini ada area lagi sama aja kok tuh belakang bagian belakang kita bagian depan sana tadi masih kami pengunjung mau duduk di gasebo rebutan ya kita coba putar-putar di belakang sini coba tapi emang masih ada coba oh ini buat turun ke bawah nih ada tangga ke bawah sungai-sungai kecil sungainya jernih tapi hati-hati kalau musim hujan banjir kemana tunggu lihat sebentar ya sepertinya ini bisa untuk menginap selain tadi di camping ground ini atasnya untuk kamar menginap seperti villa villa tapi dari gubuk bambu di atas bawahnya buat teras dengan depannya aliran sungai kecil nah disana yang pengunjung mau tadi dikasebo buat nyantai ini tempatnya sejumat buat bersantai dan menikmati alam batu radian oke kita kembali ke sana aja ini area untuk penginapan sepertinya ini kita lanjut area depan oke oke kita coba pesan makanan ada menu favorit nih nah lihat mana 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 itu bunluan atau tadi minuman nih bebek mana nasi ayam bebek goreng mencoba menu bebek goreng satu bebek goreng satu ayam apa yaudah ayam goreng bebek goreng bebek goreng satu terus ayam kepuk satu lalu minumnya teh hangat aku kamu nampak oke oke setelah pesan kita cari tempat di dekat sini aja ya karena di sebelah sana juga sebonya udah pada yang mape ya kita cari tempat duduk di dekat sini ada aliran sungai tuh ada anak kecil juga buat bermain asik banget ya airnya juga gak terlalu dalam ini aliran sungai kecil buat mainan anak jadi buat tempat wisata keluarga cukup menyenangkan oke kita sambil menunggu makanan yang dipesan di sebelah sini pesan makanan dari tempat wisata ini pesan menduan sama ini nasi ayam gurau ayam kepuk tadi pesan bebek gurau yang katanya menu favorit habis nah kita pesan ayam goreng kepuk dengan bumbu sambal pacang mirip pecel tapi ini akak kod goreng oke nah ini jangan ini nih ini jangan ini airnya cernih gak terlalu dalam cocok buat anak kecil main air oke cukup buangnya sampah pada tempatnya termasuknya mantan karena mantan adalah sampah oke cukup sekian kita selesai menikmati area di gurau batu raten untuk fasilitas cukup lengkap areanya cukup nyaman dan baru ya jadi banyak pengunjung juga disini oke cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh